Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah di video hari ini aku mau nge-share nih Tentang 80 uang usaha yang belum banyak pesaing Buat temen-temen yang pengen tau usaha apa aja sih Yang belum banyak pesaingnya Langsung aja ke videonya Usaha yang belum banyak pesaing Yang pertama adalah peluang usaha pet grooming Jadi usaha ini adalah kayak perawatan hewan peliharaan gitu Nah apa namanya usaha ini tuh peluang bisnis yang tanpa banyak pesaing untuk saat ini Namun bukan berarti bisnis yang masih jarang digeluti ini memiliki prospek yang buruk ya Jadi sebaliknya dengan brand yang tepat dan pelayanan yang baik Kita terhadap masyarakat yang punya hewan peliharaan Bisnis perawatan hewan ini bisa langsung menjadikan bisnis yang paling berkembang gitu Lumayan lah ya untuk penghasilan kita Jadi buat temen-temen semua Kalau misalkan mau bisnis atau misalkan mau buka usaha yang belum banyak pesaingnya Usaha pet grooming bisa jadi salah satu alternatif Kemudian usaha yang kedua adalah peluang usaha jualan makanan sehat Nah peluang bisnis ini juga merupakan bisnis yang pesaingnya itu baru sedikit gitu ya Emang banyak banget sih makanan-makanan yang ada di pasaran Tapi apakah semuanya makanan sehat? Enggak dong Jadi tuh bukannya buruk juga sih Cuman memang yang ada di pasaran itu kebanyakan kalori dan lemaknya itu terlalu tinggi Nah buat temen-temen semua nih yang pengen menjalankan usaha jualan makanan sehat Ini lumayan banget kita bisa promosikan di Instagram atau misalkan di online shop dan lain-lain Atau misalkan kita promosikan kepada kerabat terlebih dahulu gitu Ini loh makanan sehat produk kita gitu Keuntungannya apa kemudian isinya apa aja dan lain-lain Kita bisa mempromosikan sedemikian rupa supaya bisnis kita bisa lebih berkembang gitu ya Dan untuk peluang usaha yang ketiga adalah bisnis barang antik Nah bisnis barang antik juga bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan loh Dengan sedikit persaingannya karena jarang juga ya yang apa namanya yang bisnis barang antik Nah hal ini kenapa sih kok bisa menjadi peluang bisnis? Karena barang antik itu merupakan bisnis yang jarang merugi dan memiliki pasar yang spesifik namun loyal gitu loh Jadi kalau misalkan kita punya barang antik itu semakin mahal seiring berjalannya waktu gitu Jadi kita gak usah khawatir kehilangan bisnis kayak gini Karena memang barang antik ini semakin berjalannya waktu itu barang pasti semakin mahal Nah ini juga bisa kita jadikan sebagai peluang usaha bisnis yang masih pesaingnya itu masih sedikit gitu Untuk yang selanjutnya adalah peluang usaha jasa dekorasi taman Nah buat temen-temen yang punya keahlian gitu ya Seperti mendekor Jadi istilahnya tuh disebutnya dengan dekorator taman Ini bisa banget dijadiin peluang usaha Karena kompetitornya tidak banyak Tapi keuntungannya tinggi loh lumayan juga gitu Jika kita pengen serius gitu ya ngejalanin bisnis yang kayak gini Ini masih sangat kecil namun lumayan menguntungkan gitu Bisnis ini emang sangat kecil cuman menguntungkan gitu Kita bisa menggunakan bantuan media sosial untuk promosi misalnya dekorasi taman kayak gimana sih gitu Yang memang lagi up gitu Apalagi kalau misalkan yang rumahnya cakep-cakep itu kan pasti butuh taman yang cakep juga nih Bisa jadikan dekorasi taman terjun ke sana gitu Bisnis yang selanjutnya adalah peluang usaha jasa pembuat aplikasi mobile Dengan perkembangan teknologi setiap orang kan gak bisa lepas ya dari keberadaan ponsel pintar Dan aplikasi juga semakin berkembang gitu seiring berjalannya waktu ya gak sih Nah demikian juga dengan aplikasi Kalau misalkan kita punya keahlian untuk membuat aplikasi mobile yang kayak gitu Ini pasti banyak banget peminatnya gitu Asal kita tahu keuntungan dari aplikasi tersebut apa gitu Kita bisa promosikan keuntungannya ini 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 Dan kemudian apa sih yang menjadi alasan kita harus pakai aplikasi tersebut gitu Pastikan ada alesannya gitu Karena aplikasi ini misalkan ABCD dan E Jadi intinya tuh kita harus pinter-pinter promosi dan aplikasi tersebut juga harus bener-bener bagus gitu Dan bisa dipercaya oleh masyarakat Selanjutnya adalah peluang usaha kerajinan daur ulang Nah walaupun kerajinan daur ulang ini merupakan salah satu Usaha yang digelutinnya itu cuma sedikit gitu ya oleh masyarakat Namun nyatanya usaha kerajinan daur ulang bisa menjadi usaha yang sangat menguntungkan Karena kenapa? Karena modalnya cuma sedikit gitu ya Secara kan bahannya dari daur ulang gitu Terus kalau misalkan kita punya kreativitas dan strategi pemasaran yang tepat Itu pasti bakalan ada perkembangan ya gitu dari usaha kita Dan kemudian juga kalau misalkan kita bisa melakukan pemasaran yang tepat juga Kita bisa mengembangkan bisnis kita sendiri gitu Dan peluang usaha yang selanjutnya adalah peluang usaha masker motif Nah peluang usaha masker motif ini di beberapa bulan terakhir Karena mungkin kan masih pandemi ya Seiring merebaknya wabah virus kan permintaan masker tinggi Masker kain juga tinggi Apalagi kalau misalkan dengan kreativitas yang penuh motif gitu ya Maskernya itu banyak motifnya Atau misalkan lebih kreatif lagi didesain dengan yang lebih bagus gitu Ini pasti banyak banget peminatnya Asalkan kita pemasarannya tepat Kita pasarkan bisa melalui online shop dan lain-lain Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain Banyak banget kan wadah untuk memasarkan gitu Nah buat teman-teman Kerajinan peluang usaha masker motif juga bisa menjadi salah satu alternatif Yang selanjutnya adalah peluang usaha jasa videographer Nah buat teman-teman yang punya skill atau punya keahlian untuk videographer Ini juga lumayan ya Apalagi kalau misalkan di acara-acara kayak seperti pernikahan Kemudian tunangan Kemudian yang lebih lagi booming nih Kayak misalkan youtuber yang mau jadi youtuber Dari mulai anak-anak hingga ibu-ibu Ibu rumah tangga gitu ya Bahkan lansia gitu banyak banget kan Yang merambah ke dunia youtube Pastikan kalau misalkan yang bener-bener Tag videonya harus bagus Pastikan butuh videographer Nah bisa juga ini dijadikan salah satu alternatif untuk peluang usaha Oke semuanya Jadi tadi adalah info mengenai peluang usaha yang masih jarang Nah buat teman-teman semua Semoga yang aku share bisa menjadi salah satu alternatif Bagi peluang usaha yang bakalan kalian buka Nah buat teman-teman semua Makasih banyak ya yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax